Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Operasi Pasar Minyak Goreng Murah di Pasar Tomang, Jakarta Barat di Serbu Warga. Warga mengaku sudah sebulan terakhir kesulitan membeli minyak goreng harga murah. Dan berikut laporan Vito Erlangga bersama Juru Kamera Ariftri Bawono dan Maria Oktober. Ya baik pemirsa, sejak Jumat pagi puluhan pedagang Pasar Tomang Barat sudah mengantri untuk mendapatkan minyak goreng curah murah. Pada hari ini operasi pasar diselenggarakan oleh salah satu anak dari Kementerian BUMN yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Untuk minyak goreng curah yang disediakan pada hari ini mencapai 8.000 liter dan per liternya dihargai 13.000 rupiah. Untuk memastikan distribusi dapat berjalan secara merata dari pihak Kementerian BUMN sendiri, membatasi jumlah pembelian dari pedagang yang mana satu pedagang hanya diperbolehkan membeli 50 jirikan saja. Dan per jirikan berisi 18 liter minyak goreng curah. Dan dari pihak pedagang sendiri menyebut mereka terpaksa mengantri lantaran kurangnya stok minyak goreng curah belakangan ini khususnya di Pasar Tomang Barat. Dan mereka rencananya para pedagang akan menjual kembali harga minyak goreng ini dengan harga 15 hingga 16.000 rupiah per liter. Dan rencananya untuk operasi minyak goreng curah murah ini akan diselenggarakan hingga 6 bulan ke depan mengacu dari Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Maria Oktober, Arief Tribawono, AINUS, melaporkan.